Hai guys, welcome back to my youtube channel, saya Naksar Jani Setelah seminggu, akhirnya Ain Andrew dedah wajah dan nama Putri Solong Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya Dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya Selepas hampir 2 minggu selamat melahirkan Zoryat Solong Ain Andrew dan suami Amirul Hafiz akhirnya mendedahkan wajah Putri pertama mereka yang diberi nama Soraya Perkara tersebut disampaikan Ain menurusi saluran youtubenya apabila memuat naik video dan kompilasi gambar anak mereka sejak hari pertama dilahirkan Dalam video tersebut, Ain menceritakan journey sepanjang bersalin dan berpantang selepas bersalin Dia juga menjawab beberapa soalan daripada peminat yang dihantar menurusi IG-nya Antaranya Ain mengaku bahwa dia bersalin secara normal namun dibantu oleh epidural Jadi dia terlihat tenang sepanjang proses bersalin Di hujung video tersebut, Ain dan Amirul telah memuat naik gambar anak mereka yang sangat camil dan sedang tertidur Sehubungan dengan perkongsian tersebut, atur-atur warganet telah meninggalkan komen di ruang youtube pengacara berkenaan Dengan begitu teruja melihat bayi pertama pasangan ini Ain Andrew selamat melahirkan anak pertama pada 19 Mei lalu selepas berbelas jam di dalam wad bersalin Terima kasih telah menonton! Ain Andrew selamat melahirkan cahaya mata selong perempuan pada 19 Mei lalu di sebuah hospital swasta di Selangor Ain dan suaminya, Amirul Hafiz sempat berkongsi video menceritakan pengalaman sebelum dan sepanjang berada di bilik bersalin selama berbelas-belas jam Pasangan ini turut menedahkan wajah bayi dan mengumumkan nama puteri mereka kepada penonton di laman youtube Di dalam konten youtube Ain Andrew kali ini sangat istimewa kerana Ain dan Amirul menjawab semua pertanyaan daripada pengikut mereka Di Aji termasuklah memberitahu nama anak mereka Nama puteri selong pasangan ini ialah Soraya binti Muhammad Amirul Hafiz yang membawa maksud yang cantik Selain itu, Ain turut menedahkan beberapa keping wajah anaknya secara umum di penghujung video tersebut Comel betul Soraya Walau bagaimanapun, proses sepanjang basalin terlihat mudah dan pengacara itu juga sempat beberapa kali membuat naik momen menunggu di aplikasi TikTok sehingga mendapat perhatian ramai Dah tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya